Pemirsa kita awali dengan informasi yang pertama, kebakaran melanda sebuah dapur milik warga keberiritan kecamatan Genteng pada Rambu Siang. Selain menghancurkan dapur beserta isinya, api juga belahap satu unit sepeda motor yang terparkir di dalamnya. Api baru bisa dipadamkan 20 menit berselang setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran terlihat berusaha memadamkan api yang menghanguskan dapur milik Marsimin warga keberitan kecamatan Genteng. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rambu Siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat ini berlangsung begitu cepat, lantaran keseluruhan material bangunan terbuat dari kayu, sehingga api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Beruntuk petugas pemadam cepat datang dan bisa menjenakkan api 20 menit berselang dan api tidak sampai menjalar ke bangunan lain, mengingat titik lokasi kebakaran berada di perkampungan padat penduduk. Selain menghanguskan dapur, beserta isinya api juga menghanguskan satu unit sepeda motor yang terparkir di dalam dapur. Tak hanya itu, besin sedot air yang juga ikut terparkir di dalamnya taluk pun dilahap sejago merah. Sumber api diduga berasal dari tungku pembakaran di dapur yang digunakan untuk memasak air. Karena ditinggal ke depan oleh pemilik rumah, api diduga menjabar bagian lain yang berada di dekat tungku pembakaran tersebut. Meski sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun korban api begitu cepat membesar, dan pemilik pun tak bisa berbuat bajak saat api melahap dapur miliknya. Setidaknya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian, meski tak sampai merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Ada tamu kronologinya, sudah biasa membikinkan minuman, ternyata yang ada di dalam itu macet, kompor gasnya macet. Akhirnya pakai tungku, tinggal ke dalam, terbakar. Tidak sampai merambit ke pemukiman lain? Alhamdulillah tidak, begitu orang asli ya. Sementara itu petugas pemadam sendiri sempat kesulitan menjangkau titik lokasi kebakaran, lantaran jalan menuju rumah Sarimin sempit untuk dilalui mobil pemadam. Beruntung tetangga korban segera melapor kepada petugas pemadam di Kecampatan Genteng, sehingga apita sampai menjalar ke rumah utama dan juga tetangga korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Widardi, AMTV, melaporkan.